Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi pasca pemilu 14 Februari, rapat pleno persiapan rekapitulasi hasil. Intro Pemirsa KPU Kota Jambi gelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Jambi. KPU Kota Jambi targetkan selesai dalam 3 hari. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Jambi. Digelar selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 Maret hingga 5 Maret 2024. Ketua KPU Kota Jambi Denny Rahmat mengatakan, rekapitulasi ini dilaksanakan atas Amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2007 dan dipertegas oleh PKPU No. 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi suara. Proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Jambi dilaksanakan setelah menyelesaikan rekapitulasi tingkat kecamatan. Pertanyaan yang sudah menjalankan prenu kemarin, sudah kita terima kontak hasil rekapitulasi pecamatan. Jadi kita tinggal dipertegas ceti kecamatan di alam kacau yang sangat 50%. Kalau kita ingin akan tingkatkan 78% sudah siap. Tinggal ada satu perlahan lagi yang memang membutuhkan waktu untuk melaksanakan rekapitulasi ini. Dan Kota Jandi berdasarkan rakot bersama kita eksternal dan teman-teman dari partai politik kemarin yang bersepakat untuk kecamatan yang dimaksud untuk pembacaan hasil di hasilnya itu dilakukan di hari terakhir setelah seluruh kecamatan lain selesai pembacaan. Dan kami kota pun juga menjadwalkan dari tanggal 3, 4, dan 5, mereka betul-betul diperlukan kami sudah selesai kecamatan. Sementara itu, Denny juga menyebutkan jika rekapitulasi di tingkat Kota Jambi berjalan lancar hingga target yang ditentukan, maka akan masuk ke tahapan penetapan hasil dan diserahkan ke KPU Provinsi Jambi. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi minggu pagi mulai menggelar pleno terbuka perhitungan surat suara. Pleno yang dikelar dibuka dan dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi. Pleno terbuka KPU dibuka dan dihadiri langsung PJ Wali Kota Jambi. Rabat pleno terbuka KPU Kota Jambi dikelar pada minggu pagi dan dibuka oleh Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat. Hadir dalam pleno PJ Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi, Sekda Kota Jambi, dan Partai Peserta Pemilu 2024. PJ Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi dalam kesempatannya, sering mengapresiasi kinerja KPU dan semua pihak. Karena pemilu Kota Jambi berjalan aman dan kondusif. Seri juga menyebut, pemerintah Kota Jambi sejatinya akan terus memantau perkembangan pemilu, hingga nanti berakhirnya proses perhitungan di tingkat kota. Kita berkumpul bersama di Hotel BWL Suri undang-undang dari KPU Kota Jambi untuk pembukaan acara perhitungan rekatipulasi suara. Rekatipulasi perhitungan suara. Sama-sama kita ketahui bersama bahwa tanggal 14 Februari yang lalu, Kota Jambi ya dibawah komandannya KPU Kota Jambi, menyelenggarakan pemilihan dan diikuti oleh jelas kesamatan 68 kelurahan, semuanya alhamdulillah berjalan dengan kondisi, pemungutan suara berjalan dengan masyarakat, ramah, jare dan sekarang tiba saatnya untuk rekan titulasi perhitungan suara kota suara sudah diserangkan kepada KPU Kota Jari dan diharapkan oleh hari ini nanti KPU Kota Jari akan bekerja untuk melakukan rekan titulasi penghitungan suara yang kemarin sudah dilakukan di daun ini di aplikasi masing-masing ketama saya berharap ada kesempatan mereka putulasi penghitungan suara ini nanti juga berjalan dengan lantar, aman, kondusif tidak ada masalah kita datangkan saat kita tidak di pangkol yang akan mengawal pelaksanaan rekan titulasi nasional suara ini dan tentunya untuk pendidikan kota Jari nanti yang akan dilakukan sehingga penghitungan suara ini terlebih dan akan dilakukan penyelangan untuk yang ke provinsinya untuk legislatif presiden bagi presiden yang akan diserangkan kemajuan sementara itu seri juga berharap agar pemilihan umum kali ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemilih untuk dapat berbuat yang terbaik bagi kemajuan seluruh masyarakat kota Jampi pada masa yang akan datang pemirsa tahapan pemilu 2024 di kota Jampi telah memasuki proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara meskipun sempat diberitakan ada indikasi kecurangan di kejamatan kota baru hal ini membuat Ketua Bawaslu Kota Jampi angkat bicara bertempat di Hotel BW Laksari pada Minggu 3 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Jampi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota Jampi diawali dengan pembacaan D. Hasil Kecamatan Pelayangan Denoteluk dan Jelutung saat diwancarai di sela kegiatan rapat pleno Ketua Bawaslu Kota Jampi Johan Wahyudi menanggapi pemberitaan yang menjelaskan indikasi kecurangan di Kecamatan Kota Baru Diketahui sebelumnya saat rapat rekapitulasi suara di Kecamatan Kota Baru terjadi dinamika dari peserta yang memprotes kehadiran calegpan nomor urut 4 saat pemungutan suara 14 Februari Hal ini didesari dari penjelasan Ketua TPS 14 Elena yang menjelaskan kronologis kejadian tersebut Peserta kemudian memprotes hal tersebut karena menurutnya hal itu terindikasi kecurangan Menurut Ketua Bawaslu Kota Jampi Johan Wahyudi ia telah mendengar informasi tersebut dari pemberitaan namun sejauh ini indikasi tersebut tidak ada laporan resmi ke Bawaslu Pak, secara umum bagaimana proses pengawasan telah dilakukan? Apakah ada indikasi yang ditemukan? Proses pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sejak ini berjalan dengan lancar memang ada satu Kecamatan yang belum selesai saat ini karena memang jumlah TPS yang lumayan banyak jadi hari ini masih berlangsung 30 TPS dan insya Allah selesai hari ini Kecamatan ini tadi Pak Kecamatan Alam Barajo Alam Barajo kenapa Pak kalau bisa kita tahu dunia selesai itu karena memang prosesnya ada yang buka kotak suara dan menghitung ulang surat suara jadi otomatis proses rekapitulasi di Kecamatan juga akan lebih lama lebih lama tambahnya Bawaslu telah mendengar kabar tersebut dan berdasarkan penelusuran hal yang dilakukan oleh caleg nomor 4 PAN atas tamah Rio Rahmadan tersebut tidak termasuk pelanggaran karena yang bersangkutan menurutnya berada di luar TPS bukan di dalam TPS dan tidak mengganggu jalannya pemungutan suara di dalam secara umum menurutnya pemilu di Kota Jambi berjalan dengan lancar tanpa kendala yang signifikan pemirsa Pasca Pledo tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Tanja Parat beberapa waktu lalu kini masih berproses salah satunya masih menunggu proses penetapan dari KPU Provinsi Jambi dengan harapan berjalan sukses dan amat tanpa kendala apapun hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua KPU Tanja Parat EMRO beberapa waktu lalu KPU Tanja Parat telah menyerahkan hasil pleno tingkat Kabupaten kepada KPU Provinsi Jambi namun kini proses cukup panjang salah satunya menunggu proses penetapan dari KPU Provinsi Jambi dari hasil pleno tingkat Kabupaten sejauh ini proses cukup aman tanpa terkendala apapun bahkan para saksi dari partai sejauh ini menerima proses perolehan penghitungan surat suara di tingkat Kabupaten dalam kesempatan dalam kesempatan ini Ketua KPU Tanja Parat EMRO membenarkan sejauh ini pihaknya masih menunggu tahapan penetapan dari KPU Provinsi Jambi jadi sekarang untuk tahapan kita kita sudah pleno terbuka tingkat Kabupaten sudah kita resahatkan dan sekarang kita untuk menunggu masih jangka tahapan untuk di pleno terbuka di tingkat Provinsi yang mana insyaallah jangkaannya itu Provinsi dari tanggal 7 sampai tanggal 10 ada masalah sama proses tahapan kemarin Alhamdulillah kita tidak ada permasalahan kita berjalan lancar proses kemarin penori tidak terbuka nah dan setelah Pilpres ini kan ada pemilih selanjut dengan Pilbuk itu proses yang dari perempuan PR ini apa itu? ya kalau untuk tahapan pemilihan pemilihan kepala daerah itu kita sudah ini ya sudah jalan Januari kemarin juga sudah mulai terkait dengan rencana penyusunan program penanggaran dan sekarang kita sudah masuk dengan pemerintahuan dan pendaftaran kemantau pemilihan dimana dari wakunya dari 27 kebuali sampai dengan 16 menurut lebih lanjut terus menambahkan hingga saat proses yang cukup panjang ini dirinya optimis berbagai tahapan yang dilakukan KPU yang ia pimpin dipastikan berjalan sesuai regulasi PKPU sejak pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari kemarin bawaslu Provinsi Jambi mencatat ada 38 laporan pengaduan 12 diantaranya masuk dalam unsur pidada yang tersebar di 7 kabupaten kota Badan Badan pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi terus menerima laporan Dukaan Pelanggaran Pemilu 2024 sejak pemungutan suara pada 14 Februari kemarin Bawaslu mencatat ada 38 laporan Dukaan Pelanggaran Pemilu Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Junyarman mengatakan dari jumlah laporan tersebut 12 diantaranya masuk dalam unsur pidana yang tersebar di 7 kabupaten kota diantaranya Kabupaten Kerinci Kabupaten Bungo Kota Jambi Kabupaten Tanjung Jepung Barat Kabupaten Tempol Kabupaten Sarulangun dan Kabupaten Batanghari Indikasi pelanggaran yang masuk dalam unsur pidana itu terkait dugaan pemindahan suara atau penggelembungan suara kemudian pemilih yang mencobol setua kali pemilih yang mengatas namakan nama orang lain dan pelanggaran lainnya Saat ini kita mulai dari tanggal 14 Februari sampai tanggal 5 Maret ada 38 laporan 3 temuan kerinciannya 12 kode etik 12 pidana 15 administrati dan satu pelanggaran di Jumlah ini menyebar di 11 pembuatan kota provinsi kami kalau pidana tadi indikasinya apa pidana ini yang pertama mentoblos lebih dari satu kali baik itu di satu TPS atau TPS yang kedua memilih mengaku sebagai orang lain dan namanya bukan hak pilih dari yang usah utak ini juga masuk dalam 5 16 tahun 2017 dan kemudian diduga merubah merubah berita acara merubah hasil rekapikulasi dan kemudian apa namanya intimidasi dan ada beberapa lagi yang masih dalam proses masih dalam kagian selain itu bawaslu juga mencatat 12 pelanggaran kode etik 15 pelanggaran administrasi dan satu pelanggaran lainnya saat ini bawaslu provinsi Jambi juga masih melakukan penyidikan pada dugaan kasus pelanggaran tersebut setelah tiga hari melaksanakan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 KPU Kota Jambi telah selesai melaksanakan penghitungan rekapitulasi hasil pemilu 2024 di Kota Jambi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah menyelesaikan penghitungan rekapitulasi pemilu 2024 pada hari Rabu pagi tanggal 6 Maret 2024 Ketua KPU Kota Jambi Dini Rahmat menyampaikan bahwa penghitungan rekapitulasi pemilu 2024 ini telah selesai dihitung untuk lima jenis surat suara yakni Presiden DPDRI DPRRI DPRD Provinsi dan DPRD Kota Dirinya menyebutkan bahwa ada beberapa catatan yang menjadi masukan untuk KPU Kota Jambi terhadap saksi dari Paslon 3 dimana adanya penolakan dari saksi Paslon 3 yang tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi tersebut menyebutkan 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 penolakan kapitulasi hasil penolakan kearah untuk lima jenis pemilu lima jenis pemilihan untuk pemilu tahun 2024 untuk Kota Jambi Alhamdulillah berjalanan rancar tapi ada beberapa catatan seperti di jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana saksi dari pasangan calon 03 menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi dari semua tingkatan berarti dari KPPS di TPS di PPK sampai di KPU Kota rekapitulasinya tidak ditandatangani oleh saksi dari 03 Pemirsa Partai Gerindra menolak hasil rekapitulasi suara kejamatan Alamparajo saat terapat pleno tingkat Kota Jambi mereka menilai ada cacat prosedur karena adanya bekas tip X pada D hasil kejamatan dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri dan sampai berjumpa lagi Partai Gerindra menolak dan keberatan dengan hasil rekapitulasi suara pada kejamatan Alamparajo Kota Jambi pasalnya kertas D hasil kejamatan terdapat bekas tip X pada pleno perhitungan suara DPR RI bekas tip X pada D hasil kejamatan Alamparajo itu terjadi pada TPS 66 kemudian tidak adanya paraf dan keterangan atas bekas tip X tersebut sehingga dianggap menimbulkan kejagalan dalam rekapitulasi yang telah dilakukan penolakan itu disampaikan langsung oleh Bendahara Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Provinsi Jambi Partai Gerindra Muhammad Yasir saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Jambi mereka menilai ada cacat prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS saat perhitungan suara khusus DPR RI suara di Kecamatan Lembarajo karena tadi kami sampaikan komplit dari hasil pleno di Kecamatan kami minta di DPS 66 itu dibuka kotak suara karena ada catat prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS karena apa karena ada disitu tip X dan di tip X itu tidak ada parat dan tidak ada keterangan yang diberikan itulah dasar kami untuk meminta perhitungan ulang tapi sampai saat sekarang itu tidak dilakukan makanya kami meminta agar perhitungan itu diulang kembali kami menolak apa yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Alam Barat itu yang kami lakukan itu adalah bagaimana prosedur sistem rekap titulasi baik dari tingkat kelurahan dan tingkat kecematan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur kami temukan Partai Gerindra saksikan menemukan adanya catat prosedur yang dilakukan oleh tingkat KPPS itulah yang kami pertahankan selama proses perhitungan suara itu di tingkat kelurahan dan tingkat kecematan atas kejanggalan tersebut Partai Gerindra minta perhitungan ulang surat suara pada pleno tingkat kota Jambi namun permintaan tersebut tidak dilakukan oleh KPU karena dianggap tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi dianggap selamat menikmati Terima kasih.